Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan membahas bagaimana sih cara merekod layar dan kamera secara terpisah di OBS Let's check this out Nah, bagaimana sih cara merekam layar dan kamera terpisah di OBS? Ya caranya, ya dipisah, jangan direkam secara bersamaan ya Artinya gini, ketika kalian di OBS kan biasanya kalau menggunakan webcam ya Menggunakan webcam nih Kalian merekam, bagian webcamnya itu kalian taruh di atas layar Ya artinya kan dia akan terekam menjadi satu gitu Nah, belakangnya ini kan kamera dan layar gue terpisah merekamnya ya Gimana cara misahnya? Ya dipisah Kalau misalkan kalian menggunakan layar 1080p, tentu saja kalian akan ubah dia punya canvas menjadi 1080p x 2 Maksudnya apa begini, tingginya tetap 1080p, tetapi lebarnya 1920 x 2 Kayak gitu, gampang ya Oke, bagaimana sih caranya settingnya? Kita masuk ke OBS ya Seperti ini, ya sebelah kiri ini layar, sebelah kanan ini kamera, oke Nah, kita masuk ke setting OBS ya, kita masuk ke video, oke Ya ini karena merekam, ya ini tidak bisa diotak-atik jadinya ya Nah, kalian atur di base canvas kalian itu 380, ya karena 1920 x 2 itu adalah 380, kayak gitu ya Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah layar 1080p, di sebelah kanan ini adalah webcam 1080p, kayak gitu ya Nah, di sini gue tetap menggunakan integer value 60p, ya walaupun nanti akan gue export ke 25 fps, ya supaya tetap halus hasilnya, oke? Jadi intinya ketika kalian punya kamera, ya itu jangan ditaruh di atas layar langsung, ya seperti ini, jangan, oke? Tetapi dipisah ya, antara kamera dan namanya recording layar, oke? Dan ketika kalian menggunakan 1080p x 2, tentu saja bitrate-nya harus diubah dong Nggak bisa kita menggunakan bitrate yang sama dengan 1080p satu tempat, ya Karena ini secara data, ini 4K dibagi 2, ya 2K jadinya, oke? Paling nggak, bitrate yang kalian gunakan itu, ya kita masuk ke output, kemudian masukin recording, oke? Bitrate-nya di sini gue setting 20 ribu, ya 20 ribu bitrate-nya Jadi 10 Mbps layar dan 10 Mbps kamera, supaya dua-duanya hasilnya tetap tajam 1080p dan tetap mantap gambarnya Oke, BTW, kok gambar webcam gue kali ini bisa jelas banget, ya? Nggak kayak webcam gue yang kemarin gue pake, ya? Kok bisa, ya? Webcam gue yang kali ini yang gue pake adalah webcam seharga di atas 20 juta Wih, sombong amat, ya kan? Nggak, 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 nggak Oke, kalau kalian penasaran, ya, bagaimana sih cara mendapatkan gambar seperti ini, ya, kalian nonton di episode selanjutnya Oke, sekian dulu materi kali ini, ya, semoga bermanfaat Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah See you next time, dan terus berkarya! See you next time, ya!